selamat menikmati 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 dan sebagainya itu yang tadi saya bilang jadi food dokumentasi itu ya sekedarnya saja Bapak ibu biasanya nangkring atau punya produk setelah dimasak langsung dijeprek nah itu dinamakan food dokumentasi Oke lanjut Mbak nah apapun itu food photography nah food photography adalah memotret dengan memperhatikan tata-tata nya itu tadi saya bilang jadi baik platingnya stylingnya pencahayaannya propertinya itu semuanya sudah diatur jadi bahasa simpelnya sudah dikonsep oke nah dan lebih kepada sedi memotretnya seperti saya bilang tadi jadi semuanya sudah diatur itu dibilang namanya food photography lebih lanjut nah triangle exposure nah apapun yang disebut dengan triangle exposure biasanya kita ini lebih prioritas ke triangle exposure ini bagi mereka yang memiliki kamera DSLR ataupun mirrorless kena kalau di kamera HP itu tidak ada yang namanya diafragma ISO sama shutter speed ini ini hanya berlaku bagi kamera DSLR sama mirrorless kecuali ada memang beberapa kamera HP itu yang sudah ada settingannya baik diafragma nya ISO maupun shutter speednya oke lanjut Mbak jadi kita kita akan berjelas isu itu apa triangle exposure oke nah triangle exposure itu adalah jumlah cahaya yang diterima oleh sensor dalam kamera kita dalam suatu pengambilan gambar jadi triangle exposure ini yang menentukan gelap terangnya foto yang yang bapak ibu hasilkan nah jadi itu pengaturan ISO shutter speed sama diafragma nya jadi kalau pengaturan diafragma nya terlalu kecil speednya terlalu rendah dan ISO nya juga kecil itu menghasilkan fotonya gelap nah jadi kita harus bisa mengatur pandai-pandai mengatur dengan yang namanya jaringan exposure ini pertama itu kita kita bisa lihat namanya ISO atau sering dibilang namanya asa tingkat sensitivitas sensor pada kamera terhadap cahaya itu yang dinamakan ISO lanjut Mbak nah yang selanjutnya itu shutter speed bahasa simpelnya kita bilang yang kecepatan kecepatan rana jadi shutter speed ini adalah waktu antara kita menekan tombol shutter sampai tombol itu kembali ke posisi semula mungkin bapak ibu yang biasanya motret pakai kamera HP kadang sering shake ya atau goyang nah kalau boleh saya bilang sebelum foto itu sudah mengambil take gambarnya jangan langsung digoyangkan ibaratnya ditahan aja nafasnya dulu sampai gambarnya sudah di take sama kamera HP nya oke lanjut nah yang terlanjut itu ada namanya diafragma itu terdiri dari 5, 6, 7 lembar logam yang bertugas mengatur untuk intensitas cahaya yang masuk ke kamera nah diafragma ini itu tergantung dari kamera atau lensa dari kamera teman masing-masing kalau kita bilang di lensa kamera DSLR seperti yang dipakai bapak ini mas itu itu namanya lensakinya bukaannya itu mulai dari 3,5 sampai 5,6 nah diafragma itu semakin angkanya besar bukaannya kecil jadi kalau disaat di zoom kan lensanya itu otomatis hasil gambarnya akan gelap nah bagaimana caranya itu kita bisa atur dengan namanya shutter speed sama ISO dan itu yang kita sebut namanya dan dengan dengan training exposure tadi sudah paham? oke lanjut pak nah diafragma ini juga mengontrol deep of field jadi semakin besar bukaannya nah angkanya semakin kecil diafragmanya dan itu menentukan tingkat ketajaman gambar dari foto yang diambil Nah, kalau semakin Kecil angkanya, maka Diofragmanya juga akan Besar, oke lanjut Nah, disini kita akan Menjelaskan sumber cahaya Kira-kira nih Kalau bapak ibu biasanya mau track Produknya, itu di waktu kapan Atau jam kapan, kalau boleh saya tahu Jam berapa mas? 6 sore atau 6 pagi? Oke, yang lain Biasanya? Biasanya jam berapa Kalau motret produknya? Terserah aja, oke Nah, ini akan kita jelaskan Sumber cahaya itu dan nanti Waktu kapan saja Dianjurkan untuk Memotret produk, oke lanjut Nah, sumber cahaya Ini ada dari cahaya alami Contohnya itu matahari Di ini bapak ibu Bisa melakukannya dimulai Dari jam 6.30 Sampai jam 8.30 Pagi Atau di sore hari Mulai dari jam setengah 5 Sampai jam 6 Di waktu ini Kita sering sebutnya Namanya golden time Hasil dari cahaya pagi Itu warnanya putih Kalau bapak ibu Motret di jam sore Jam setengah 5 Sampai jam 6 Itu hasil warnanya kuning Nah, jadi kalau bapak ibu Bisa Oke mas Itu berlaku di dalam ruangan Atau di luar Apa saja Itu berlaku di dalam Kalau mamanya mas Pakai cahaya lampu Itu tetap hanya putih Kucari settingan Lampunya kuning Kalau kita Lampu di ruangan Itu kan Akhirnya waktu Kucari Pakai lampu Bebas Oke Ini saya biasanya Motretnya kondisinya Sama kayak gini mas Jadi kalau saya Motret produk itu Biasanya di Samping jendela Nah Waktunya itu Pagi Bisa juga tengah hari Cuma kan cahayanya terik Nanti ada istilah Namanya nanti kita bilang Nanti Oke Yuk lanjut pak Nah yang kedua itu Cahaya potat Itu tadi saya bilang Bisa cahaya lampu Ataupun cahaya lainnya Itu sumber cahaya Lanjut pak Nah ini Jenis-jenis cahayanya Oke lanjut Di sini Ada istilahnya Kalau kita Motret itu Beberapa Ada ngambil dari Samping Dari belakang Atau dari depan Dan mana-mana nanti Ada beberapa Back dulu pak Nah Sightlight Sightlight ini Biasanya kita Motret Pengambilnya Dari sisi Kiri atau kanan Objek yang mau Difoto Terserah Mau nyajam berapa Maunya posisinya Bagaimana Yang jelas Kalau setting ini Posisi cahaya itu Berada di samping Objek yang mau difoto Oke lanjut pak Backlight Nah ini Cahayanya kita Ngambil dari Belakang objek Nah Di posisi Backlight ini Hasil foto Kalau kita Menentang Sumber cahaya Itu nanti Objeknya akan gelap Nah bagaimana caranya Ada solusinya Kita Menggunakan reflektor Sebagai contoh Jadi Kalau mamanya Bapak ibu Motret Cahayanya itu Membelakang Objeknya itu Membelakangi Dari sumber cahaya Itu bisa Memakai namanya reflektor Nggak mesti Kayak gini Bisa dari karton putih Bisa dari Aluminum void Dibuat juga Bisa caranya Ini nggak mesti harus Ada kayak gini Oke lanjut pak Nah ini contoh Dari Pencahayaan Sandlight Backlight Terus pak Nah ini kita Mengambilnya Dari sisi Kiri Cahaya Sumber cahaya Ini kita posisinya Jendela itu Sebelah kiri Oke Lanjut pak Nah ini posisinya Kita mengambil Cahayanya Dari belakang Lanjut pak Backlight Jadi posisinya Cahaya Aranya dari sini Nah ini posisi Pengambilnya Namanya Flat light Kalau diisitlah Fotografinya Jadi kita mengambil Posisi di atas Dari objek Lanjut pak Rim light Yaitu cahaya Yang datang Pada sudut 135 terjat Yang dibentuk oleh Kamera Subjek dan Sumber cahaya Jadi posisinya itu Berada di belakang kita Serong Tapi bukan di belakang Betul Tapi nyerong Nah itu Rim light Kayaknya Ambient light Yaitu Cahaya lingkungan Yang tidak bertujuan Dia sebagai Sumber cahayanya Bisa saya kasih contoh Lampu Itu Ambient light Lampu jalan Lilit Itu sebagai Propertinya Bisa teman-teman Pakai Untuk pemanis Fotonya Lanjut pak Oke Ini saya sudah bilang Tadi Stream light Yang ini dibilang Stream light Oke Cahaya tipis Yang dihasilkan Ini kita menggunakan Lampu Bukan cahaya matahari Tapi menggunakan lampu Lanjut pak Nah Yang ini Jadi yang dibilang Ambient light Contohnya Lilit Jadi bapak ibu Bisa memakainya Propertinya Jadi gak mesti Banyak bermain Properti segala macam Asalkan kita tahu Mau diapakan fotonya Jadi rim light Ndm light itu Pemanisnya Propertinya Apapun bisa dipakai Mau lilin Mau lampu Bisa Nah coba Oke Ini ndm light Nah Cahaya terdipusi Cahaya terdipusi ini Kita menyaring Cahaya masuk Jadi yang kayak Backlight tadi Kadang ada Sumber cahayanya itu Terlalu Kuat Terlalu keras Jadi kita bisa Memfilternya Dengan menggunakan Apa namanya Diffuser Jadi terdipusi ini Nama alat untuk Menghaluskan cahaya itu Diffuser Macam-macam Contoh Nah ini bisa Namanya Diffuser Kayak tipis Putih Jadi kalau bapak ibu Letakkannya di jendela Memangnya Sumber cahayanya ini Terlalu curah Bisa letakkan di jendela Seperti ini Oke Nah itu namanya Cahaya terdipusi Jadi cahayanya Sehingga itu Jadi lebih soft Atau lembut Thank you Oke Cahaya pantulan Atau bonds Ini biasanya Kita pakai Kalau bapaknya Untuk foto dokumentasi Atau Bapak ibu Pengennya ini Fotonya Objeknya ini Tidak ada bayangannya Jadi flash Atau lampunya Tinggal intembakkan ke atas Nanti dipantulin oleh Ke objeknya Dan itu tidak ada bayangannya Dan bayangannya itu Juga lebih soft Nah itu yang Cahaya bonds Atau pantulan Thank you Oke Ini Ini namanya Cahaya terdipusi Jadi Cahaya itu Diredam dengan Yang ket putih tadi Difusernya Jadi Tidak terlalu terang Objeknya mau dipotor Dan ini kita memakai Reflektor Sebelah Kanan Ada yang mau ditanyakan Siapa di sini Ya maaf Boleh ini Ada yang mau bertanya Buka-buka berapa Ini keselesaikan Langsung bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kamil Saya ingin bertanya Untuk properti Seperti tadi Alat big booster Tadi itu Pake kain apa Kalau kita sedang membuat Terus juga Yang warna serba tadi Pake aluminium foil Bisa gitu ya Bisa Apakah harus Permukanya Kerut-kerut gitu Atau harus rapi Atau ada ketentuan Untuk dapatkan Pencahaya yang berkualitas Gak mesti bang Gak mesti Jadi kalau mau pake Kayak reflektor tadi Mantul incahaya itu Dengan cermin pun bisa Dengan cermin bisa Dengan aluminium foil bisa Dengan karton putih pun bisa Jadi mungkin kayaknya Susah nih Nyarinya Atau mungkin agak mahal Harganya Bisa dengan aluminium foil Tinggal ditempelin aja Aluminium foilnya Dengan triplek Nah itu bisa jadiin Terus dikepit Sama penjepit Kain Gitu aja Nah kalau untuk Diffuser tadi Itu bisa dengan pen apapun Yang penting putih Jangan awal-awal Gak harus dengan Ketebalan berapa Enggak Yang penting bahannya Tergantung Abang ngomongnya Cahayanya itu Seperti apa Sofnya Terlalu semakin tebal Itu semakin Berkurang cahayanya masuk Jadi memang Lihat juga Jenis kainnya seperti apa Bukan ketebalan Tapi jenis kainnya Jadi bisa nanti Tingkat pencahayaan itu Bisa jadi agak lebih soft Oke Oke Terima kasih Lanjut Pak Nah ini dia Nah ini dia Dibilang cahaya pantulan Jadi Cahaya yang disingkan itu Rata Baik Mau di sisi kirinya Kanannya Atasnya Semuanya rata Jadi kita memantulkan Cahayanya Dari atas Terus mengenai Objek bayangannya Dan itu Bayangannya itu soft Betul Nah bisa dilihat disini Jadi bayangannya itu Tidak keras Tidak patah Oke lanjut Pak Nah disini kita Bicara komposisi Biasanya Teman-teman itu Bingungnya Kalau mau thread Seperti apa sih Pengen di foto Produknya Apa ya Mau dibuat Untuk fotonya Bisa gitu ya Oke Lanjut Pak Nah disini kita bilang dulu Komposisi itu Cara menyusun Yang menurut objek foto Yang penting Secara keseluruhan Yang ada di dalam foto Next Pak Oke Mungkin sudah ada yang pernah Mendengar istilah ini Rule of the Yang sudah pernah foto Foto produk Pernah dengar nama yang istilah ini Sudah ada dengar Belum Oke lanjut Pak Jadi Rule of the ini adalah Membagi Sepertiga Frame Jadi objek itu Berarti Sepertiga Frame foto Nanti kita akan lihat Nah Negative space Selanjutnya Itu adalah Posisinya Produk itu Kita ibaratkan Satu objek Tapi Lebih banyak Space Yang kosongnya Tapi tetap Dia berlaku di Rule of the Rule of the ini Ini mungkin Kalau kita bilang Ini garis besarnya Otomatis tetap Kalau mau thread Negative space Semua yang lain Rule of the ini Tak berlaku Ini garis besarnya Jadi kalau Bapak Ibu Mau motret Pendumannya Rule of the ini Motretnya Oke lanjut Pak Nah CG3 CG3 ini adalah Cara menyusun Produk yang mau dibutuh Jadi mungkin Contoh kayak Oke Kayak Mangkua ini Bapak Ibu mungkin bisa Menyusun ini Dia di posisi Di depan Di tengah Atau di belakang Nah Bapak Ibu Bisa menyusun itu Seperti CG3 Itu dibilang Komposinya CG3 Nanti kita ada contohnya Lanjut Pak Oke Huruf VS Tersama dengan posisi Dengan yang Posisi CG3 Bapak Ibu bisa menyusunnya Seperti huruf VS Cuman ini Kalau saya motret Garang pakai Mungkin gak pernah Tapi lebih sering itu Rule of the Negative space Atau CG3 Karena itu yang saya pakai Lanjut Pak Nah ini dia Foto Ini baru kemarin motretnya Lanjut Pak Nah ini rule of third Gimana letak rule of thirdnya Posisi fokusnya Sepertiga dari frame Jadi Bapak Ibu bisa perkirakan Ini sepertiga frame Mana ya Tinggal dibagi aja Sepertiga frame Nah ini Rule of third berlaku Segitiga berlaku Kenapa saya bilang segitiga berlaku Posisinya Jadi tinggal tarik garis Satu Dua Tiga Tetap berlaku namanya Rule of third Segitiga juga Main Lanjut Pak Nah ini dia namanya Negative space Jadi Negative space itu Ruang kosong yang lebih banyak Dibanding objek Yang mau difoto Itu negative space Oke lanjut Pak Nah ini dia Segitiga Sama dengan foto pertama tadi Tinggal disusun aja Segitiga Kita tinggal tarik garis Jadi segitiga Ini sebenarnya foto simple aja Oke Yang mau tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Jumali Yang mau saya tanyakan tuh Bang An Kalau kita ini Ini pakai kamera Atau pakai HP gitu Kalau betul ini pakai kamera Desainer loh Mas Oh berarti kamera desainer Sama aja tetap berlaku Mau pakai kamera HP pun Sama aja berlagunya Itu Tergantung tipe HPnya kan Enggak Yang penting ada kamera Oh betul Terima kasih Pak Oke Oke ada yang tanya lagi Oke ibu Oke kita ke yang emak-emak dulu Nanti selesai materi Nanti kalau mau tanya lebih lengkap lagi bisa ya Ini kita sekilas aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanti ya Nanti ya Nanti kita ambil lagi ya Siap Terima kasih Ada lagi Yang lain Oke lanjut ya Pak ya Oke ini tipsnya Tips untuk Agak cepat atau gimana Saya nyelaskan Enggak ya Oke Ini kita langsung tip Ini kayaknya habis siap nih Oke ini tipsnya Untuk menghasilkan sebuah foto yang bagus Kita harus memikirkan konsep Apapun produknya Baiknya dia fashion kah Mau food kah Mau komponipropalkah Tetap di konsep Itu penting Lanjut Pak Nah yang kedua Yang diperlukan untuk masa foto kekalitas Baik dari kamera ponsel Ataupun biasanya Oke lanjut Pak Pertama Itu cahaya Itu paling penting Kalau bapak ibu motret tanpa cahaya Otomatis foto yang disingkan itu gelap Otomatis Mau sejago apapun kameranya Kalo cahaya gak ada Tetap gelap Oke lanjut Lanjutnya Kelemahan kamera ponsel Salah satunya Terbatasnya pengaturan ISO Nah itu dia Cuman ada beberapa Kamera HP itu yang sudah ada ISO Speed Sutter speednya sama diafragmanya Nah saya lupa lupa ingat itu mereknya Pak Nah coba Nah solusinya Dekatkan objek foto Karena sumber cahaya Datang Seperti di jendela Ataupun menggunakan Lampu Lampu ini bisa Lampu meja Lampu Petromap Ataupun center Oke lanjut Pak Nah Ini coba Ini foto One sec Ini foto saya sendiri Pak Ini Tadi kebetulan ini fotonya Saya ikut lomba foto Perumahan Maton House Pernah dengar Nah ini fotonya Dulu saya pakai ini Masih kamera lama Kamera 1000D Canon Nah lawan saya Nah teman-teman itu Itu rata-rata kamera-kamera Yang mungkin harganya 2 atau 3 kali lipat Dari kamera saya Nah ini fotonya Saya konsep Kebetulan Matonis itu Perumahan Islami Saya pikirin Konsepnya seperti apa Akhirnya fotonya Seperti ini Dan ini dapat jualan 2 Fotonya Oke Jadi foto itu Termasuk Konsep itu Termasuk penting Kebanyakan kita yang Sering agak menyebilihkan Menarik konsep Jadi udah Fotonya sekitar gitu aja Maksud saya itu Ibu Bapak ibu pasti pengennya Produk itu Pengen disampaikan Ke calon Customernya Pelangganya itu Tentu untuk menarik Minat Nah jadi kita pertama Itu harus mikirin konsepnya Oke lanjut B Selanjutnya Sudur foto Nah sudur foto ini Biasanya disebut dengan Angle Nah angle itu Macam-macam Sama tadi produk tadi Ada yang ambil dari atas Dari samping Itu angle nya Kita pilihnya ada High angle Medium angle Low angle Ada lagi Selanjutnya Flat lay Macam-macam Nah itu dia Nah coba Nah berhubung sifat lensa Sel adalah Wide Atau lebar Itu akan menggibatkan Namanya distorsi Pernah moter gak Kalau mamanya bapak ibu Moter pakai api Terus Kalau pengen ngambil dari bawah Itu dibawah itu melebar Pernah Nah itu dibilang distorsi Nah solusinya Bapak ibu Mengambilnya itu Jangan terlalu dekat Jadi mengambilnya Agak jauh Nah solusinya Itu nanti Kutunya di crop Jangan sampai Mengambil terlalu dekat Asli kutunya Jadi distorsi Oke Bentar pak Oke Nah sudut pengambilan itu Ada yang flat lay Tadi bidang data Flat lay itu Mengambilnya dari atas objek Atau bisa juga Dengan angle eye level Itu biasanya Kemiringan sekitar Kalau segini berapa ya Dari atas bawah 45 ya Oke 45 derajat Atau bisa juga dengan Bent eye angle Terkantung bapak ibu Jadi Coba aja beberapa angle Nanti bisa ditemukan nanti Fotonya yang bagus itu Seperti apa Nah Nah Bersilindra Nah Biasanya siapa yang pernah Mengalami Ini foto kameranya bagus Tapi hasilnya kok buruk ya Ada yang pernah ngelamir Itu bermasalahnya di lensa Jadi Bisa dikatakan Harus sering-sering Memperhatikan Kebersihan lensanya Karena itu termasuk Mempengarai Kebersihan kejernian Asil fotonya Ayo pak Nah penataan Penataan Nah itu tadi Setelah kita menentukan Konsepnya Tentu kita harus Menentukan penataannya Oh ini posisinya dimana Ini posisinya dimana Jadi kita tahu Cahayanya dari mana Plantingnya seperti apa Kalau dia makanan Atau minuman Oke Bisa lanjut pak Nah lanjutnya Jangan melakukan zoom Nah itu saya bilang tadi Jangan sampai melakukan zoom Kenapa si foto itu akan Agak berbintik-bintik ya Kalau yang pernah ngalamin Jadi kalau pengen membesarin Gambar yang sudah dijepret Itu main crop aja Jangan sampai di zoom Lanjut pak Oke Selanjutnya jangan berlebihan Dalam editing Nah ini harus perhatikan Bapak ibu Kadang kita banyak yang suka Kayaknya ini kurang-kurang matching ya Warnanya Oh pengen bagus lagi Nah jangan terlalu berlebihan Dalam editing Biasanya hanya main Kalau saya itu foto tadi Itu hanya bermain di Brightness Contrast sama kurva Paling agak berapa Kalau saya bilangnya Apa ya namanya Daging 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 Terang aja Bermain editing fotonya Karena kalau Terlalu kita bermain editing Warna bisa Warna asli dengan edit Bisa berubah Nah orang nanti Anggapannya Nih ini produknya Beda sama di foto Ada yang kayak gitu Oke Kita coba Nah jangan lupa Menggunakan watermark Biasanya ini ada beberapa Orang yang suka Mengambil foto orang lain Dan saya sendiri Pernah ngalaminnya Jadi saya foto Produk Itu dipakai orang lain Tanpa seizun saya Nah kan Biasanya kan agak Agak kesel ya Foto kita Dia capek-capek foto Ternyata foto kita Diambil orang Dan aku itu fotonya dia Oke lanjutkan Nah kuncinya Agar bisa Memotretnya Hasilnya bagus Terus komposisinya bagus Platingnya juga bagus Latihan aja Bapak Ibu Latihan 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 Saya kalau boleh ditanya Kapan mulai motret Itu mulai belajar Dari 2010 Nah boleh fokus Motret Kerjaan itu Dari 2015 Atau 2014 Itu mulai Lanjut Oke lanjut Terima kasih terakhirnya Ada yang mau ditanyakan Oke Tepuk tangan dulu dong Latihan Ini mau ditanyakan Ada catatan Begitu ya Yang foto Foto tadi Oke Bagi Terus Nah ini Biasanya logok kita ya Kalau takut diambil orang Biasanya kan Kedua orang Nama usahanya Atau Temuah usahanya Itu diifat Di tempat ini disini Kalau saya Karena dulu pernah Beberapa kali Kuto saya diambil orang Dan itu dipakai Untuk komersil Jadi pernah dulu sempat Pasang waterpolnya disini Biasanya ada yang Lalu segini ya Tapi Akhirnya Itu bikin jelek auto Jadinya Yang foto produk Kita tutup Kukutnya di produknya Apalagi Jadi pengen ngejarin Ngambil detail Slashnya tadi ya Nah kuncinya Jangan di zoom Jadi poternya itu Jangan di zoom Poternya itu Ambil posisinya Lumayan agak Standar ya Posisinya Tapi nanti kuncinya Kalau bisa Pengen sebesar Pengen dapat detailnya Tinggal di crop aja Crop apa Itu tadi ya Kalau pengen Ya tetap Posisinya itu di slice-in tadi Pencayaannya Terus Kayaknya tadi Kalau pengen Dia dapat Itu yang dipotong Segitiga tadi Kita di posisi depan Nah Cake yang besarnya Di tengah Kalau mau memainkan Poperti lagi Kita Susu murni Ini posisi segitiga Cuma Yang kayak Belum Gantung ini Sumpahnya Semua Propertinya Jadi Ini tidak termasuk Perhitungan Poposisi segitiga Nah Kita ini Percayaannya Berarti kita Memangin Brain light Jadi Caya itu Berasal dari belakang Dan kita Menggunakan Reflektor Jadi Pemanggungan Caya itu Dari saat Oke Oke Boleh Siapa yang mau Kepulir dulu Tidak Yang lain Lihat ya Di bantu masing-masing Dari depan Oke Ampunnya Sebegini itu Pengennya 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 Oke 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 Sudah Oke Ini lagi Iya Ini pak Masih yang sudah Oke Masihnya Boleh di Share Di Yang ini 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 Oke Disko Sisi Oke Oke Itu sampai Ke pesannya Kalau Ekonomi Baka Kalau 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 Posisi Yang ini Oke 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 Yang ini ada temui sekarang ini boleh tukar kita berada langsung ya ini saya ini siapa lagi silahkan langsung silahkan silahkan di polisi yang bingit ya dan polisi yang bingit ya buat seterah aja, seratus seratus aja atau kalau menjaga-jaga, nanti 200 iya, dari sini tadi iya, bisa aja deh oke oke, nge-nge-nge-nge oke, itu deh bener-bener perlu dikatkan, berdisposinya nanti nanti itu kalau mobilitasnya, berdisposinya nah, bener-bener bener-bener perlu dikatkan, berdisposinya ini kan gak full oke, semua oke, semua ini oke, selanjutnya kita apresiasi kepada teman-teman yang datang di awal ada ibu Irita, silahkan ada Tade Adityani ya, Mbak Tade oke, udah apa? udah, ya udah, ya lalu ada pengariosisi iya, Mbak 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 nah, nanti langsung share ke Group ya pb1 pb1 oke 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 masih banyak oke kayaknya banyak kotak nih sudah oke 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 wah ternyata oke 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 di zoom aja jangan pakai wad jangan pakai wad disausi oke 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 di bawah lagi ini yang coklat itu yang nampak kan oke 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 Hai next banget ini punya siapa ini ini bisa pak foto siapa Hai titik mungkin pak bang Jumali tadi lagi satu lagi satu ini punya siapa boleh ketakutan tadi foto siapa dikirim yang ini foto siapa tadi kali ini kenanya terlalu over di belakangnya itu aja paling penting kalau ngomong krok tinggal krok bagian sininya aja oke kroknya itu aja kurangnya dimana dia highlight-nya terlalu tinggi itu aja ini terlalu low dayanya kurang tinggal ini aja bisa nanti kalau di satu dipakai Snapchat tinggal ini aja di pengaturan kecayaannya cuman tetap otomatis kita nggak dapat detail dari produknya ini produknya apa kita nggak dapat oke lanjut Hai nah ini dari samping Abang punya bang oke ini highlight-nya masih terlalu tinggi tapi pesan didapatkan ada rotinya dapat kita roti bakarnya cuman dari posisi pengambilan masih kena highlight-nya juga oke lanjut pak nah ini punya siapa nih lumayan iya punya siapa kesannya kayaknya miring ya medianya jadinya itu perlu dipertikan juga kesannya ini medianya jadi pilih oke juga masih agak terlalu low kecayaannya lanjut ini sama angkelnya aja masih agak miring sebelah kiri jadi kayak tergumpa aja ya baik lanjut pak nah ini lumayan keren nih ini punya mbak mbak mana ya balita punya hewa wah sudah ada nama ayo oke oke nah kalau disini kenapa saya nggak ada masalahnya sebenarnya kalau seandainya alas fotonya juga sama dengan meja nah maunya kalau mbak ini tinggal crop aja disini jelas ini nggak masalah cuma dapat bawahnya paling nanti tinggal diterangin aja kalau di snapshot tinggal main di ambience-nya tadi kan ada yang kalau tiga langgan situ mainnya disitu aja terus kalau mau mendapatkan detailnya main di detail kan ada di snapshot oke ini Alisa siapa oke ini sama sebenarnya udah bagus tinggal di cropping aja cuma posisi pengambilnya miring ke kiri jadi aja kalian nanti juga mainkan di snapshotnya main di laporan aja lanjut oke ini punya siapa ini secara cenderung fotonya bagus cuma tetap miring ke kiri dan ini percayaan lumayan ini agak diturunin aja highline-nya lumayan bagus ini juga pesan rotinya juga dapat di roti bakarnya posisinya aja yang kurang pas karena disini juga ini aja beradu dengan alas roti yang kita pakai paling cropnya nanti mainnya disini aja cropnya cropnya crop dapat aja ini dibuangin aja oke lanjut 있게 wah ini penges siapa nih bagus kan ini bagus gila bagus punya bang sagar kami di sini kena kita nggak tahu ini produknya apa yang sekali karena diatas ini ini roti bakar kah atau kekah atau apa pesan nggak sampai kalau dari sini pengambilan nggak masalah pas cuma kita nggak sampai pesannya ini produknya apa itu aja kalau dari segi lighting flag rata nggak ada highlight-nya nggak ada bisa ambil bagaimana yang sepatnya pakai HP boleh ya oke ini yang tadi kamera saya sendiri boleh bu tanya-tanya juga sudah ambil terakhir nanti kita ambilkan oke ini saya ngambil nah ini deh kebukaan dulu dong ya oke tunggu 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 kasih mik biar ngomong biar ngomong Hai ayah jadi berarti aku rupi 60 cm dari produknya jelaskan-jelaskan nah ini ya maka kira-kira tidak terlalu distorsi gara-nya gara-nya nah ini gini itu gara-nya atau setelah tutup pak peningkatnya tadi oke bisa dikirim ini apa ini ada di top ini nggak tinggal di topnya masih belum kuas ya kenapa oke oke kira-kira yang hasilnya diubah yang hasilnya diubah nah disini kira-kira-kira yang hasilnya diubah oke ini dari HP Pak Yehlin ini aslinya nah paling nanti kita bisa terangin di crop ini cropnya segini aja cropnya segini udah itu aja cropnya di Snapseed paling penting mainnya tuh main di MVN saja ya MVN dalam crop yang kelihatan itu berdaya angel atau 45 cm ini tidak terasa distorsinya nggak terasa distorsinya oke produk selanjutnya sudah sudah oke kita semua yang saya lihat ini kenanya itu Pak distorsinya ini jadi oke dengan ini kan nggak distorsi tapi memang perspektif itu pasti semakin kembali karena benda semakin ke belakang mereka semakin kecil ini nggak belakang enggak ya namanya perspektif itu pasti Pak oh gitu ya semakin ke belakang itu semakin kecil bukan maksudnya dari sisi pandang ini meja ini nampak itu nggak boleh nanti di crop Pak jadi jadi saya bilang crop itu nanti mulai dari sini nah oke ini dilanjutin semuanya oke kita yang minuman besar ya ini pengampilan dari samping ya side light side light pencahayaan dari samping oh dari samping sana ya ya berarti kita di sini kalau udah dapat tekniknya nanti sampai di rumah tewasan lagi ya ya pesan apa lagi ya latihnya latihnya selalu latihnya satu satu latihnya boleh ya setelah itu jangan terlalu ini sampai di depan tersedia 거� zach rescat tenang ayam ternyata ternyata kecil tangan latihnya khid�로 cera tangan ketika Yang sedang dipotongkan adalah susu topat Jadi kalau dari tom susu itu Susu murni dicampur dengan pasta tempat Karena tom susu memang susu murni ya Pak Sayang Memang kalau Hasilnya adalah dari susu murni Posisinya apa-apa mana Motivanya posisinya Oke 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 Mesti dikronnya Ya pasti Oke Oke Jangan dimotoran tangannya Jangan dimotoran tangannya Jangan dimotoran tangannya Di tangan kronnya Ya bisa Kalau mau ngecek Jilaturannya bisa Kalau pemain pengaturan jilaturan Tinggalnya turunkan aja Oke 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 Jadi ini Oke Oke Lagi Oke Oke Nanti kronnya Mulai dari bumbu ini Sampai disini Ya itu dikron aja Oke 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 Ehm Kalau di api itu kan Nanti pengaturan Nek turunkan Kalau rasanya itu ada Terlalu terang Turunkan aja Dinaikin lagi Dinaikin lagi Dinaikin lagi Gw sudah Dinaikin lagi Dinaikin lagi Dinaikin lagi Dinaikin lagi Dinaikin lagi Koginya tak laru dia Tak laru dia Oke Ambilin posisi di milikin lagi Eh Sari Oke Oke Ntar cuma jika Oke Sari Oke 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 Ini Tentang fotonya Sebentar Hai cermin pun bisa jadi album ini tergantung ke intensitas cahaya penipat bunga itu sekeras sabar mati-matinya ada cahaya dari sini juga ya nah disini ada cahaya sedikit untuk pengisinya Hai jadi nggak mutlak langsung gelap sini disini ada tipis cahaya yang masuk di sini ada masih gelapnya di sini hal lainnya oke oke yang punya peserta aja hai 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 oke ini oke ini tidak dikirim aja cuman pengembilannya posisinya mirip ke kanan tinggal dikirim aja ke sini di luruskan aja untuk pencahayaan bahwa main di snapshot juga bisa oke oke lanjut oke sama juga yang tadi tinggal cropping aja posisinya juga mirip ke kanan lanjut lanjut Hai oke lanjut Hai oke ini sama posisinya mirip ke kanan semua Hai lanjut sama diri ke kanan juga sama juga foto-nya oke 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 ini punya ke mana nih yang sudah dikroc maaf hai 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 oh kalau gelap terang itu nanti aja nanti di snapshotnya jadi kalau ini tinggi itu nanti ada di pengaturan sebelah kiri atas paling atas mainnya itu kayak garis tiga main di situ aja di gelap terang aja untuk main detailnya nanti ada di tangan segitiga itu dan itu aja mainnya Hai ini udah pas nih cuman ruang kosong ini aja nanti kalau mamanya mau trade lagi mau ditambahin juga disini gak apa-apa ini udah apa nih? oke ini miring di kiri tinggal di cropping aja punya siapa? oke ini produknya miring di kiri fotonya ada lagi? kenapa? ada lagi? gak ada ya? kosong? siap? selesai? oke oke apa lagi? pekan baru berdaya yes 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 kurang semangat pekan baru berdaya yes 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 baik kayaknya udah ada yang pulang ya udah ada yang pulang ya mungkin ada urusan ya tapi masih ramai saya manggilnya teman-teman aja ya teman-teman sekalian Alhamdulillah hari ini materinya luar biasa ya luar biasa saya yakin ilmunya mungkin belum terlalu dalam untuk bisa kita serah karena kalau sudah merasa merasa sudah sudah sempurna nanti gak mau belajar lagi ya gak mau belajar lagi insyaallah Bang A'al Koyubitu Bang A'al Koyubitu Koyubitu ya Koyubitu ini siap untuk dijabri siap dijabri untuk bertanya bahkan janji ketemu pun di Ociken boleh janji ketemu janji ketemu di Ociken boleh oke bang A'al janji ketemu bang A'al saya mau ketemu di Ociken siap boleh ya mau belanja nanti foto produknya nanti kita sediakan produk Ocikennya tapi dibeli dulu ya teman-teman yang pertama kami perlu menyampaikan begini ini agenda Pekan Baru Berdaya ini agenda yang insyaallah rutin akan kita laksanakan dua pekan eh dua hari dalam satu satu bulan jadi agenda ini agenda Serikat Saudara Nusantara satu hal yang ini saya sampaikan begini kemarin yang mau daftar itu seratus lebih ya seratus lebih ya tapi sayangnya yang sudah menguliskan nama ini itu banyak yang gak datang nah kalau bisa kebiasaan-kebiasaan seperti ini jangan ditiru dan jangan dilakukan jadi kalau saya secara pribadi ya ini saya secara pribadi dan teman-teman pahitia itu mengikhlaskan hari ini mengikhlaskan hari ini berupaya kecuali ada halangan yang betul-betul halangan ya hari Kamis kalau berdaya ini kita ikhlaskan untuk hadir disini dan kemudian membantu kita semuanya untuk berdaya salah satunya apa? belajar ya belajar berbisnis ini kan salah satu materi saja banyak materi lain yang nanti akan kita sampaikan jadi kami juga berharap kepada teman-teman ya berharap kepada teman-teman datang ke sini ini juga ikhlas gitu ya datang ke sini ini juga ikhlas ketika memuliskan namanya saya nama saya ini saya hadir itu memang betul-betul menempatkan diri jawabnya untuk hadir bukan pas ada pengumuman langsung aku tulis dulu namanya nah jangan gitu ya yang anehnya maaf bukan aneh ya yang sedihnya kita baru tadi nyampaikan baru tadi pagi kasihan kan yang urutan urutan berapa seratus berapa gitu ya dia mungkin tidak mikir lagi untuk mau datang ke sini kenapa kalau waiting list berarti udah gak bisa jadi jangan sampai ini tolong disampaikan juga di grup nanti teman-teman bisa berdiskusi jangan sampai kita menzolimi saudara-saudara kita yang mau belajar ya jangan sampai tolong disatat jangan sampai kita menzolimi saudara-saudara kita yang mau belajar kalau mau ikut betul-betul mau ikut serius baru tulis namanya ya tapi kalau umpamanya saya tulis saja dulu kalau nanti ada alahannya tinggal bilang gak hadir nah ini mudzolimi jadi teman-teman sekalian tolong nanti sampaikan kepada teman-teman semuanya ayo sama-sama kita komitmen belajar yang baik itu yang pertama yang kedua ya kami juga perlu menyampaikan ya agenda serikat saudara-saudara ini adalah agenda untuk bagaimana kita saling memuat bersenjati kemarin di RSN kemarin yang hadir RSN coba angkatan yang hadir RSN yang hadir RSN yang tidak hadir yang tidak hadir yang tidak hadir berarti rata-rata yang hadir RSN ya saya sudah sampaikan ini adalah komuat kita di dalam bisnis kita berbisnis itu gak bisa sendiri kita berbisnis itu harus beramai-ramai karena kalau kita beramai-ramai kita kuat bersama-sama kita kuat gak usah takut kalau produknya sama gak usah takut kalau bisnisnya sama sekarang zamannya zaman untuk bersama zamannya kolaborasi ya kalau ada produknya sama ayo sama-sama kita berkolaborasi ya segmentasi sudah kita tentukan masing-masing ya gak akan lari kemana riski kita jadi kita sama-sama memuat sama-sama kita bersama dan kuncinya adalah apa bagaimana kita belajar dengan baik jadi teman-teman sekalian kita berharap kita sudah ada tiga grup whatsapp ya tiga grup whatsapp satu grup telegram 3 grup itu berarti sekitar berapa hampir 700 untuk whatsapp aja 700 kemudian telegram sekarang sudah hampir 430 berarti seribu sekian walaupun ada juga yang di whatsapp ada juga yang di telegram tapi kita perkiraan itu sekitar seribu seribu ini mungkin kita tidak akan bisa menampung semuanya makanya grup pekan baru berdaya itu acara pekan baru berdaya yang dilakukan sekali eh 2 kali 2 kali sebulan itu itu harus kita optimalkan jangan sampai kita bergandung orang-orang yang belajar jadi serius ya agar pekan baru berdaya itu memang kita belajar jangan pernah juga berpikir walaupun acara ini gratis ini murah ini tidak berbutuh insya Allah ini berbutuh ya mungkin kalau bang A tadi dibayar serius kita gak bisa bayar ilmu-ilmu yang akan kita sampaikan di grup di acara pekan baru berdaya ini insya Allah kita upayakan memang ilmu-ilmunya bisnis terapak jadi teman-teman tolong rubah para nikmat kita yang berbayar bagus yang tidak berbayar bagus karena niatnya bisa jadi sama niatnya ikhlas kami juga sudah mengikhlaskan diri kami untuk melakukan agenda pekan baru pekan baru berdaya itu dari saya terkait dengan serikat saudagar musantara kemudian kami perlu menyampaikan ya insya Allah tanggal 21 sampai 23 21 sampai 23 Desember kita akan melakukan kodal saudagar musantara se-Indonesia itu yang akan hadir itu berkisar 16.000 16.000 orang perusaha-perusaha mulai dari tingkat bawah sampai yang meningkat jadi jadi mereka hadir dan kita berupaya untuk hadir insya Allah kita berjaring disana jangan pernah berpikir wah panjang untuk mempulai jangga tapi disana kita akan membangun channel membangun relasi dan segala macamnya untuk apa untuk kita bisa bertumbuh dan kemudian kita bisa berdaya teman-teman yang mau hadir dalam acara top dan saudagar musantara saya insya Allah yang pertama dulu saya sudah hadir dan alhamdulillah banyak efek yang saya dapatkan saya punya jaringan untuk mesin-mesin saya punya jaringan untuk bagaimana memuatkan bisnis saya dan segala macam saya punya jaringan dapat ilmu-ilmu guru yang mau bicara langsung dengan saya guru yang insya Allah memberikan ilmunya vulgar tentang bagaimana membangun bisnis tinggal bagaimana kita mengaplikasikan jadi teman-teman ayo daftar ke Mbak Wadi ini Mbak Wadi daftar ke Mbak Wadi nomor Mbak Wadi tidak perlu saya sampaikan sudah familiar kemarin di RSN hubungi Mbak Wadi daftar ikut acara kondar saudagar musantara nanti kita kalau perlu ada pertemuan di sana ya pertemuan di Jakarta nanti usus riau nanti bagaimana kita berdiskusi dan sebagainya itu informasi yang terakhir saya ada quiz seperti biasa yang hadir hari ini siapa? yang hadir baru hari ini yang hadir baru hari dalam pekan baru berdaya angkat tangan lebih tinggi mudah berarti yang hadir hari ini rugi tidak datang di yang pekan pekan sebelumnya rugi saya yakin rugi saya yakin rugi tapi jangan menyesal insya Allah nanti akan kita berat kembali teman-teman catat nomor HP saya nomor WA 0812 yang jatir rugi saya mau bagi buku soalnya 0812 256 333 55 0812 256 333 3 nya 3 kali 55 0812 0812 256 333 55 namanya Muhammad Sabarudi ya sudah Pak saya mau ngasih buku 2 cuma 2 orang ya 2 buku yang akan saya berikan jadi setiap acara pekan baru berdaya itu saya akan berikan 2 buku buku ini disponsori oleh siapa? Oh Chicken Organic Chicken silahkan tulis namanya tulis namanya di WA saya jadi cari namanya saya tadi nama saya tadi Muhammad Sabarudi tadi WA nya kirim chatting chatting ya chatting tulis namanya tulis namanya ini kuisnya nanti yang dapat bukunya disana dapat bukunya siapa yang jawab betul akan dapat bukun tulis namanya sudah kemudian alamat lengkap alamatnya harus lengkap yang gak lengkap nanti batal ya alamat rumahnya lengkap ya yang gak lengkap batal ya kecamatan dan keluruhannya sudah 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 nama alamat lengkap ya dimasuk kecamatan dan kelurahan ya sudah sudah kemudian ya sebutkan nama teman yang disamping kirinya yang disana samping kiri eh samping kanan samping kanan kalau yang samping kanan yang gak ada yang disana itu yang samping kiri yang gak ada samping kiri yang disamping kanan yang disamping kanan sebutkan nama temannya kemudian nomor WA nya ya kita bukannya sekedar belajar tapi kita berjajari ya kita bukannya sekedar belajar tapi kita berjejari ya kalau kita sudah duduk dari pagi sampai sekarang belum berteman belum menang temannya ya ini bahaya tadi yang apa sate peninci mana sate peninci sate peninci mana sate peninci itu keren beliau pandai maksudnya saya dari sate peninci mudah-mudahan untuk pengurus sesejanya kalau pengurus sesejanya kita nanti akan promosikan sate peninci sudah nama temannya kemudian nomor WA temannya tulis nama temannya dan nomor WA temannya sudah kemudian berjejari berjejari itu apa yang memang membawa penjaringan ya dan bisikkan kepadanya saya punya bisnis ini loh wangker ya ketama saya ya saya punya bisnis ini loh pesan ya sama saya kan gitu gak nambah gak jadi kalau hanya duduk belajar duduk belajar pulang udah selesai gak dapat ya kan jadi harus dapat nah sate peninci jadi bagus ya saya pun jadi teringkatnya terus sate peninci dapat itu namanya berjejari pandai harus pandai harusnya tadi satu orang tuni tangan pak saya mau praktek foto mau praktek foto saya ini produk saya ini bagus nih ojiken ini harus dipotor yang baik maju muncul sudah sampai jadi itu kekuatan kita berjari sudah kemudian tulis tulis disana keistimewaan ojiken keistimewaan ojiken yang pernah makan ojiken tanya sama yang susah jadi ojiken ini unik ya kemarin ada bapak-bapak cerita ke saya ini sambil ojiken saya mau tulis ya cerita ke saya pak anak saya ini gak bisa makan ojiken makan ayam ayam goreng tapi dia suka makan ayam goreng anak saya ini suka makan ayam goreng setiap dia makan ayam goreng masuk rumah sakit setiap anaknya makan ayam goreng masuk rumah sakit yang akan mendapatkan adil buku itu adalah orang yang pertama sampai kewek asa dan jawabannya ya ya orang yang ini buku harus sampai sampai oke pertanyaan berikutnya adalah kita semuanya siap kirim kirim yang dapat yang sudah kirim jadi itu ya sekilas dari ojiken dari saya sebagai ketua SSN kemudian dari ojiken yang akan dapatkan buku ini biasanya saya kasihkan disini ya tapi hari ini kebetulan ya saya lupa bawa semuanya jadi ngambilnya ke ojiken ngambilnya ojiken dan gratis satu orang makan berarti berarti semakan satu orang kalau kalau ada orang yang satunya bayar oke satu orang kalau kalau ada orang berarti yang satunya bayar kayak bapak sama ibu ini kan kalau bapaknya ibu nanti yang dapat bapaknya harus bayar oke oke saya sebutkan namanya ya namanya adalah jadi panitia dipayati ya udah ngasih ini ngasih itu yang macamnya tamar lagi yang dapat adalah namanya banyak ya saya mau lihat dari kolor soalnya ada banyak yang mirip paling duluan paling duluan ada sih yang cepat tapi gak ada jawaban yurka damilwati tapi gak yurka namanya damilwati jawabannya gak ada ya patah ya kemudian tia jawabannya kurang cepat jawabannya satik linci promosi lagi kita jawabannya satik linci kita pernah nyawa jawabannya satik linci ini mempiasa kemudian ini jawabannya mantap namanya Gusti Rangawati temannya nama yang nulis Dina Heri Yasa wah benih 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 ya ini orangnya nanti boleh sekarang boleh eh bukan sekarang kalau sekarang bubunya belum ada jadi besok mulai besok datang ke Ojekan bisa makan satu orang ya panggil bubunya Ojekannya cuma dua boleh ya Ojekan Boba atau Mumbai tinggal di mana tangkar buai yang paling dekat digobah goba oke satu lagi namanya chatting Al-Sah chatting Al-Sah kan Pak wah banyak yang yang mencetting Al-Sah namanya namanya Al-Sah namanya Al-Sah gak usah itu chattingnya oke beli 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 ini chatting beliau tinggal di Taman Karya ya Kampai ayahnya sehat tangan Pazat pengawet proteinnya dari jamu padu habar pesaura dan lezak ini yang saya sampaikan ya baik dua orang yang sudah mendapatkan Al-Sah sama area baik silahkan datang ke ocikan yang diubah atau yang di perubah ya minggu dari saya sekali lagi tolong teman-teman semuanya silahkan terus belajar di grup kita semangati teman-teman kalau bisa nanti di grup itu juga disampaikan ayo semuanya jangan hanya sekedarnya menulis namanya tapi serius belajar demikian bila topik wadah assalamualaikum warah wabarakatuh terima kasih Terima kasih. Terima kasih.